Seperti dikatakan sebelumnya, total populasi ada sekitar 11.000 ekor domba lokal dari berbagai daerah di sekitar Jawa Barat, serta berbagai jenis atau breed lokal. Nah menurut pemilik Mahir PAM, Mas Mahir tadi saya sudah interview, permasalahan yang ada di pengemukan domba adalah beraneka ragamnya jenis lokal yang ada di pasaran hewan. Sehingga mereka perlu melakukan seleksi pada saat awal masuk domba tersebut ke kandang pengemukan. Nah ini adalah salah satu unit kandang pengemukan Mahir PAM yang berlokasi di Cijiruk, nah ini kita lihat domba lokal. Untuk makanannya mereka memakai konsentrat yang di ramu khusus dan merupakan resep tersendiri dari Mahir PAM sebagai perusahaan. Nah ini kita lihat domba-domba di sini, mereka sudah melakukan manajemen air tag untuk melakukan recordingnya secara lebih teratur. Nah ini kita lihat semua domba-domba yang ada di Mahir PAM itu berasal dari pasar hewan yang ada di sekitar Jawa Barat saja. Dan mereka memulainya dari berbagai macam berat, mulai dari 13 kg hidup kemudian naik lagi ke berat hidup yang lebih besar. Yang penting adalah mereka melakukan seleksi pada saat hewan masuk ke dalam kandang pengemukan sesuai dengan berat badannya. Jadi tidak dicampur seperti itu. Dan itu merupakan masalah bagi peternakan domba tradisional Indonesia karena peternakan domba dilakukan oleh peternak di pedesaan dengan sederhana. Nah ini merupakan domba-domba yang sudah masuk ke dalam Mahir PAM, kita lihat masih kecil-kecil dan sudah memakai air tag. Dan itu makanan yang diberikan. Dan mereka mempunyai prinsip bahwa peternak domba itu bukan berarti setiap hari harus ngarit. Jadi mereka memiliki feed bank atau bank makanan yang cukup sehingga mereka bisa mengatur dan merencanakan berapa lama dan kapan panen, kapan masuk dan berapa banyak domba yang harus dipelihara. Untuk pelanggan, mereka sudah punya pelanggan yang tetap dipesan secara online, kemudian dipotong dan diantar atau delivery dalam bentuk karkas. Bahkan ada juga pesanan-pesanan yang sudah menjadi makanan siap untuk akikah misalnya. Nah ini salah satu domba yang sudah kambing, kambing yang sudah siap untuk dipasarkan. Nah sekali lagi, permasalahan utama adalah tidak beragamnya jenis domba yang ada di Indonesia. Terima kasih.